Hello everyone, I hope you are fine. We meet again in studying English with me, Mr. Toha. Well, our lesson today is about text khusus label. What is the meaning of label? Label adalah text yang dituliskan di bungkus produk, atau diselipkan di dalam bungkus produk, atau ditempelkan di produk untuk memberikan informasi rinci tentang produk tersebut. Macam-macam label. Ada beberapa macam label. The first one is medicine label, label obat. Next, drink label, label minuman. And food label, label makanan. And today, we focus on medicine label. Kita lebih fokus hari ini kepada label obat. Next, let's see the social function. Fungsi sosialnya apa? The first one is memilih obat yang sehat dan aman. Kemudian, menghindari efek negatif obat. Dan yang ketiga, mendapatkan hasil pengobatan yang terbaik. Next, let's see the generic structure. Struktur umumnya apa? The first one is brand of drug, merek obat. Kemudian, name of drug, nama atau jenis obat. Then, description. Deskripsi. Content. Amount. Isi atau volumenya. Uses or usage. Kegunaan atau manfaat obat. Direction to use and dosage. Cara menggunakan dan dosisnya. And then, direction to store, or cara penyimpanan. Dan yang terakhir, expiration date, tanggal kadaluarsa. Nah, itulah ada delapan struktur umum dari medicine label. Let's see the language features. Ciri kebahasanya. Yang pertama, menggunakan istilah-istilah khusus yang terkait dengan obat. Misalnya, syrup, tablet, dosage, stomachache, headache, fever, etc. Juga menggunakan kalimat imperatif. Masih ingat kan kalimat imperatif? Misalnya, yang positif. Keep away from children rich. See overdose warning. Nah, sedangkan contoh kalimat imperatif yang negatif, yang melarang. Do not take more than directed dosage. Do not give to children under six years. Itu contoh-contoh kalimat imperatif. Next, language features yang berikut. Menggunakan tata bahasa noun phrase. Misalnya, moderate temperature. Dry cough. Selain noun phrase, juga menggunakan cara menyebut jumlah atau ukuran. Misalnya, nih. Two teaspoon full. Five milliliters. Two tablets. Next, selanjutnya. Ada juga ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Oke, let's see the example of medicine label. Kita lihat contohnya. Nah, disini ada contoh label obat yang mereknya adalah Pinox. Brandnya Pinox. Oke, now let's try to see. Kita kupas berdasarkan generic structure-nya. Oke, brand of drug. Merek obatnya apa? Merek dagangnya apa? Pinox. Selanjutnya, name of drug. Pinox ini apa? Itulah kalau namanya name of drug. Apa Pinox ini? Minumankah? Makanankah? Obatkah? Obat apa? Nah, lihat name of drugnya. Children's Calf Syrup. Sirup obat batuk anak-anak. Next, description. Seperti apa obat batuk ini? Dia adalah Calf mixture of formula 440 presented by Pinox. Next, let's see the content or amount. 75 ml. Next, uses or usage. Penggunaannya. Untuk apa manfaatnya? It relieves dry cough. Good. Next, direction to use and dosage. Use medicine according to physician's instructions. Sarasa jelas. Next, direction to store. Petunjuk penyimpanan. Keep it in moderate temperature. Keep away from children. Next, expiration date. 20, 06, 21. Well. Kalau seandainya dibuat dalam tabel. So, like this. Seperti inilah kalau dalam tabel. Brand of drugnya Pinox. Name of drugnya Children's Calf Syrup. Sekali lagi, apa perbedaan brand dengan name? Kalau brand itu adalah mereknya. Sedangkan name itu apa itu? Apa dia? Next, description-nya. Content or amount. Usage or usage. Direction to use and dosage. Direction to store. And expiration date. Demikianlah ditunjukkan kalau dia dalam bentuk tabel. Well. Now let's see next based on the language features. Kita lihat dulu dari segi language features-nya. Kita kupas dari segi language features-nya. So, the first ada di sini. Calf, syrup, medicine. Ini adalah istilah-istilah khusus terkait dengan obat. Itu tadi kan language features yang pertama. Next. Use according to physician's instruction. Keep it in moderate temperature. Keep away from children. Apa ini? Yes. It is kalimat-kalimat imperative. Next. Ada moderate temperature. Dry cough. Itu apa? Noun phrase. Okay. Well. Next. Let's see. 75 ml. Ini apa? Cara menyebutkan jumlah atau ukuran. 75 ml. Well. Now let's see. How to conclude contextual information in a label. Bagaimana kita menyimpulkan informasi kontekstual dalam sebuah label. Apa maksudnya informasi kontekstual? Informasi yang memang betul-betul dibutuhkan atau berkaitan dengan kehidupan nyata kita. Look at the example. Nah, apabila dalam sebuah label, semua struktur yang ada pada generic structure-nya, apabila semua strukturnya memang ada ditemukan dalam label tersebut, ada brand-nya, yes, ya, ada name-nya, ada description-nya, ada content-nya, ada usage-nya, ada direction to use and dosage, ada direction to store, ada expiration date, semua lengkap. Maka, ini bisa kita simpulkan. Ini merupakan label yang bagus karena semua fakta informasi disediakan atau tersedia di dalam label. Next, how if like this, bagaimana kalau misalnya seperti ini? Brand of drug ada, yes, name of drug-nya, yes, description-nya, yes, content-nya, yes, seandainya usage-nya atau usagenya tidak ada, no, misalnya tidak ditemukan dalam label tersebut. Direction to use-nya ada, direction to store-nya ada, dan expiration date-nya tidak ada. Ya, tidak ditemukan di dalam label. Maka, bagaimana kita menyimpulkannya? Kita bisa menyimpulkan, it is not a good label because some facts of information are not provided in the label. Ini bukanlah merupakan label yang bagus karena beberapa fakta informasinya tidak ditemukan di dalam label. They are, yang tidak ditemukan itu apa saja, uses or usage, and an expiration date, seperti yang kita lihat di atas. Tetapi sekali lagi, ini seandainya tidak ada. Gitu ya. So, it is the way how to conclude whether it is good or not good label. Nah, jadi begitulah cara kita menyimpulkan apakah itu label yang bagus atau label yang tidak bagus. Sesuai dengan informasi yang kita temukan dengan menggunakan Table of Generic Structure Analysis. Analisis, tabel, struktur umumnya. Alright, everyone. That's all our lesson for today. See you next.